Bagaimana cara memastikan apakah MCB yang kita miliki itu masih layak digunakan Para teknisi biasanya menggunakan dua cara Pertama diperhatikan secara fisik ya Apakah MCB pada bagian terminal input ataupun output Ini ada bagian yang terbakar atau ada kerusakan-kerusakan secara fisik Kemudian setelah diperhatikan secara fisik Nampaknya secara fisik itu tidak ada kerusakan Atau tidak ada bagian yang sekiranya bagian terbakar dan lain sebagainya Pada kesempatan kali ini saya akan coba menggunakan dua cara yang paling mudah Kita akan memanfaatkan aliran pasa yang ada pada tegangan listrik Saya akan memasangkan isolasi terlebih dahulu pada satu kabel dari kabel power agar lebih aman nantinya Kita hanya memanfaatkan aliran pasa saja Kemudian di bagian input kita jumper seperti ini Jadi kira-kira pemasangan wiringnya seperti ini ya Sesederhana ini Hal ini dikarenakan test pen ini hanya mampu memberikan indikator Bahwa adanya aliran ataupun tegangan Yang masuk pada input dan output MCB 3 pass Lampu yang ada pada test pen ini menyala Stacker kita pasang pada stop kontak Selanjutnya kita akan pastikan pada MCB ya Ini adalah input yang kita gunakan Berarti sudah benar ini adalah kabel hitam sebagai aliran pasa yang dari stop kontak Kemudian masuk kepada input yang ada pada ketiga MCB ya Kita pastikan terlebih dahulu untuk pull pertama udah Kemudian kita akan pastikan pull kedua ini menyala ya Ini untuk pull ketiga Kondisi ataupun status dari MCB ini adalah dalam keadaan off Namun kita pastikan terlebih dahulu apakah dalam kondisi offnya MCB ini ada arus yang mengalir ya atau ada arus bocor pada tiap pull MCB Caranya sama untuk mengukurnya Oke pull ketiga tidak ada Pull kedua tidak ada Pull ketiga tidak ada Selanjutnya saya akan coba on kan seperti ini dan memastikan apakah ada indikator yang menyala pada test pen ini untuk pull ketiga pada MCB 3 pass LED pada test pen ini on Untuk pull kedua pada MCB 3 pass ini menyala ya Untuk pull pertama pada MCB 3 pass ini menyala ya Artinya ketiga pull yang ada pada MCB ini bisa kita gunakan Karena indikator pada test pen ini on ya Namun kita tidak tahu secara mekanis apakah pada bagian internal dari MCB ada kerusakan yang mungkin secara tidak langsung mempengaruhi tegangan yang mengalir pada input dan output MCB 3 pass LED Dan kemudian cara kedua yang mungkin lebih presisi ya pengukurannya ya tentu saja kita menggunakan alat ukur yaitu avometer Nah disini saya akan coba menggunakan avometer digital untuk memastikan langkah pertama selektor switch kita geser ya Ke lambang yang ada pada ohm, dioda, noise atau buzzer kemudian farad ya Nah pada tombol ini ada tombol selektor disini kita bisa tekan seperti ini satuan yang akan kita ukur Nah disini ada dua yang dapat kita gunakan yang pertama kita bisa gunakan satuan ohm kemudian kita bisa gunakan noise ataupun buzzer Nah cara pertama kita akan coba menggunakan ohm ya pada selektor kita akan tekan ini adalah lambang noise ini adalah farad untuk mengukur kapasitas kapasitor disini ada satuan ohm Nah untuk range yang bekerja ini secara otomatis ya karena karena avometer yang kita gunakan yaitu avometer digital Satuan ohm ya untuk mengukur Pertama MCB kita tempatkan pada posisi off disini kita memiliki dua probe yang dapat kita gunakan Ketika kedua probe ini kita hubungkan seperti ini Maka ada pergerakan angka yang bergerak pada display Kondisi off ini input dan output pull ketiga tidak terhubung Tidak terhubung untuk pull kedua pertama tidak terhubung Berarti secara mekanis pada MCB ini normal Kemudian ketika MCB ini kita on kan Pertama kita akan mengukur pull ketiga pada kondisi MCB ini on Saya nilai ini terhubung dan ini normal Ini normal ya Nah pull ketiga juga normal Kemudian ketika kita ingin mengukurnya lebih mudah sebenarnya ya Saya sering menggunakan indikator noise ya Selektor switch ini pada posisi satuan ohm Saya akan tekan sampai menampilkan lambang noise ya Ketika kedua probe ini kita hubungkan Maka kalian bisa perhatikan Avometer ini dalam keadaan normal Simulasi pertama kita offkan terlebih dahulu Kita pastikan apakah ketiga pull pada MCB 3 pas ini terhubung ataupun terputus ya Pada kondisi ini seharusnya tidak terhubung ya Artinya tidak akan bunyi dip pada avometer Oke Oke Seperti pada kondisi off pada MCB 3 pas ini dapat dipastikan dalam keadaan normal ya Jika tuasnya kita on kan Kita pastikan dulu avometer yang akan kita gunakan Kita coba Oke jika tidak terhubung maka dia all ya Jika terhubung Kan bunyi beef Dari simulasi ini menggunakan noise Karena ini menurut saya paling efektif ya Ketika saya ingin mengukur apakah terhubung atau tidaknya bagi itu kabel ataupun MCB Pada pull pertama kita gunakan test pen tadinya terhubung Kemudian kita menggunakan satuan waktu ohm Ini terhubung ya menampilkan nilai ataupun nominal Namun ketika kita ukur menggunakan noise ataupun beef Ini tidak menampilkan suara yang mengindikasikan untuk input dan output ini terhubung Nah maka bisa disimpulkan ada kerusakan pada pull pertama MCB 3 pas ini ya Pengukuran menggunakan avometer ini lebih akurat dan lebih presisi untuk memastikan Apakah MCB 3 pull ini mengalami kerusakan secara mekanis pada bagian internal MCB Semoga video ini bermanfaat Jika ada saran ataupun pertanyaan tinggalkan pesan pada kolom komentar Dan untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review Ataupun membuat tutorialnya Untuk link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang Dengan cara subscribe, like, dan share Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Jangan lupa like, dan share